Kalau kita ke lapangan Bapak Ibu Menjelaskan Atomi atau men-sharingan Atomi Ini adalah salah satu pertanyaan terbanyak yang akan kita dapatkan Atomi itu MLM ya Atomi itu Network Marketing ya Atau Pemasaran Jaringan ya Sering kan kita mendapatkan seperti ini Nah jawabannya sungguh mudah Kalau saya tergantung orangnya Kalau orangnya ini sudah kelihatan anti dengan yang namanya MLM atau Network Marketing Saya sudah bilang aja bukan Memang kita bukan seperti MLM Jalaninnya kita bukan seperti MLM Cuma kalau kita ketemu orang yang memang sudah biasa dengan bisnis MLM Network Marketing Yes, itu Atomi sebuah Network Marketing Kenapa? Mereka paham Mereka paham bagusnya Network Marketing Karena Network Marketing ini sebetulnya tidak jelek Bapak Ibu Nanti saya akan jelaskan Kenapa Network Marketing tidak jelek Yang bikin jelek itu adalah Oknum Oknum itu adalah Ya bisa perusahaannya, bisa leader-leadernya Itu Oknum Bapak Ibu ya Tapi jenis bidang perusahaan ini Atau ya kan kita mendapatkan uang kan gak hanya cuma kerja sebagai pegawai ya Kita bisa buka bisnis, beli franchise, ada juga Network Marketing Ini hanya salah satu jenis bisnis Ini gak jelek Yang bikin jelek Oknum Mesti ingat dulu ya Jadi kalau suatu MLM itu jelek Tanya dulu Itu Oknumnya atau memang perusahaannya Ya Sebenarnya gak jelek Makanya saya akan jelaskan Kenapa Network Marketing itu tidak jelek Mengapa Atomi sebuah Network Marketing atau MLM Ya Jadi Anda punya jawaban Waktu Anda dibales Respon dengan orang yang Anda jelaskan Ini Atomi itu Network Marketing atau MLM ya Karena ini Bapak Ibu Mr. Park dengan terpaksa Memilih Atomi sebagai MLM Atau Network Marketing Alasannya Mr. Park mau memberikan komisi lebih dari 1% Dari total penjualan perusahaan Kenapa? Karena hukum di Korea Selatan Dari Korean Fair Trade Commission atau FTC Perusahaan Network Marketing Secara sah dapat memberikan 35% dari total penjualan perusahaan Sebagai komisi Yang diberikan kepada member perusahaan tersebut Jadi kalau Mr. Park tidak memilih Atomi sebagai MLM Anda dan saya cuma dapat 1% dari Pembelanjaan kita sendiri Bisa kaya gak? Ada yang kaya dengan Misalkan dapat 1% cashback dari perusahaan Atau supermarket yang Anda belanja Misalkan Anda belanja 1 juta Anda dapat 1.000 perak Betul kan? 1 juta Oh 10.000 perak Anda keluari uang 1 juta Anda dapat 10.000 perak Ya misalkan sebulan 1 juta gitu ya 1 tahun 10 juta deh 1 tahun belanja 10 juta Anda dapat 100 ribu Anda dapat 100 ribu Kayak gak? Belanja 10 juta Cuma dapat 100 ribu Ya makan 2 kali abis Maka dari itu Mr. Park Dengan terpaksa sekali lagi Memilih jenis perusahaan kami adalah MLM Atau Network Marketing Supaya Anda dan saya Bisa dapat 35% Bukan dari belanjaan yang kita loh Kalau tadi kan 1 juta dari belanjaan kita Kita dapat 10 ribu Ini dari total penjualan perusahaan Tau gak total penjualan perusahaan Tahun lalu berapa? Hampir 2 miliar dolar 2 bilion dolar Bayangkan 35% Dari 2 miliar dolar Itu 700 juta kan? Dolar Ya Itu diberikan Sebagai komisi kepada Anda dan saya Nah ini hebatnya perusahaan Atomi Kalau Atomi tidak memilih bentuknya Network Marketing Anda dan saya cuma dapatnya 1% Gak kaya-kaya Bapak Ibu Ya Maka dari itu pelajari dulu Andanya dulu mesti paham Kenapa Atomi itu MLM? Kenapa Atomi itu Network Marketing? Nah Walaupun kami tidak menjalankannya seperti MLM Contohnya apa? Anda masuk MLM Bayar loh Ya Yang namanya MLM Anda pasti bayar Tapi kalau gak bayar pun gratis Anda pasti tiap bulan disuruh belanja Ya Ada yang namanya autoship Atau ada biaya beli paket Memang gratis join Tapi Anda suruh beli paket Ada paket silver Gold Platinum Diamond Apalah ya Pokoknya ada uang yang Anda keluarkan Pada saat Anda menjadi member MLM tersebut Atomi bayar gak? Ada yang bayar disini Kalau Anda dibayar Anda harus bayar Laporin ke Atomi Ya Karena Anda harusnya tidak boleh bayar apapun Tidak boleh ada paksaan belanja setiap bulan Tidak ada Bapak Ibu Tidak ada biaya maintenance pakai website Anda harus bayar Tidak ada Atau biaya paket Biaya autoship Tiap bulan Anda dibelanjakan oleh sponsor Anda Laporin Kalau itu sampai terjadi Dengan Anda Ya Karena kalau Anda masuk Atomi Atomi tidak pungut biaya apapun Mau biaya marketing Biaya pakai website Biaya Iuran tahunan Tidak ada biaya Bahkan ke seminar pun Tidak ada biaya Ya Siapa yang kewandei seminar bayar? Yang setiap hari Kamis Di Menara 165 Gak bayar Bapak Ibu Nah itu bukan MLM Kalau yang namanya MLM Masuk seminar apapun Anda bayar Ya Bayar Bapak Ibu Yang namanya seminar Atomi One Day Seminar Tidak bayar Atomi punya channel Atomi Website Khusus ilmu Tentang Atomi Anda masuk gratis Itu bukan MLM Bapak Ibu Jadi hanya bentuknya saja Atomi itu MLM Atau Network Marketing Supaya Anda dan saya Bisa dapat 35% Sebagai komisi Dari total penjualan perusahaan Itu saja Paham ya? Nah Sebenarnya Semua orang Termasuk Anda dan saya Setiap hari Kita melakukan Network Marketing Atau Pemasaran Jaringan Atau MLM Anda gak sadar ya? Tapi Kita tidak dibayar Untuk melakukan hal tersebut Sadar gak Kita Ya Coba Contohnya apa Ya Saya kasih contoh Yang pertama Siapa yang tidak pernah Meriver Ya Men-sharingkan Suatu restoran Yang enak Harganya murah Makanannya enak Dan kualitasnya bagus Ada yang gak pernah Meriver Atau men-sharingkan Minimal Anda Foto-foto Sebelum mau makan Anda pasang di Sosial media Pasang di status Pasang di Instagram Facebook Whatsapp Pokoknya Anda pasang Ngapain Anda? Anda sedang Sharing Anda sedang Melakukan Network Marketing Apa artinya? Marketing Ke network Anda Sadar tidak? Anda sudah melakukan Network Marketing Bapak Ibu Ya Saya paling doyan Mie ayam Semua mie ayam Kayaknya saya sudah coba Di Jakarta Nah Kalau ketemu yang enak Saya langsung Pasang status Pasang di Facebook Pasang Instagram Pokoknya saya akan Kasih tahu Ke network saya Ada restoran Mie ayam yang enak Cuma bedanya Saya gak dibayar Ada kepuasan Kalau teman saya datang Saudara saya datang Saya senang Padahal saya gak dibayar Berasa gak Anda Seperti itu? Apapun dah Restoran Yang kedua Sekolah Wih Anak saya Sekolahnya bagus loh Kamu nanti Kalau anak kamu Sudah masuk sekolah Masukin tuh Ke sekolahan itu Bagus Guru-gurunya Keren-keren Kita sedang Melakukan Network Marketing Saya sedang Melakukan network marketing Sedang narikin Teman-teman Anaknya teman-teman saya Masuk ke sekolahan Anak saya Pergi tuh ke Singapura Bagus Di Amerika tuh Keren banget loh Universitasnya Padahal Anda gak dibayar Tapi Anda Terus marketingkan Mereka Kenapa? Karena itu memang Sifat manusia Kita senang Sharing Apalagi Hal yang bagus Untuk kita Tapi tetap ada Orang-orang yang picik Yang pikirannya sempit Dia gak mau orang lain tahu Udah Pokoknya Kalau ada barang bagus Saya simpan sendiri Nah orang-orang seperti ini Gak akan sukses hidupnya Hidupnya akan melarat Bapak Ibu Tapi orang yang sering Sharing Kalau ketemu produk bagus Jasa yang bagus Sekolah bagus Retro Dia sharing Biasa orang ini Orang kaya Orang kaya Tidak pelit sharing Ya Dia sering Bahkan gak cuman sharing Dia beliin Eh Lu mau gak mie ayam Gue beliin Udah langsung beliin Lima bungkus Nah itu orang kaya Anak lu sekolah Udah gak apa-apa Gak usah cari tempat tinggal Kirim aja Nanti tinggal di rumah saya Dia seneng Memarketkan Produk yang ada di market Ke networknya dia Itu network marketing Cuma bedanya Anda tidak dibayar Untuk melakukan hal tersebut Dan yang berikutnya Banyak ya contohnya Saya cuma ambil tiga contoh Kalau gak bisa tiga jam Gak habis-habis Siapa yang gak pernah gunting rambut disini Ke salon Terus gak pernah ceritain Kalau jasanya bagus Eh Pakai tuh si siapa Aduh Brian Ya misalkan Atau cewek lah Misalkan namanya si Nur Nama orang Indonesia siapa sih Ya Atau Siti Ya Pakai tuh Jasanya dia Bagus sekali loh Jago dia kalau lagi ngeblow Dia bisa nyanggul Dia bisa Trapping Bisa apa tuh Layeringnya Jago keren Kita merefer orang Ke dia Ke salon tersebut Nanti kalau di salon itu Jangan sama yang lain Lu cari tuh si Siti Jago loh Dia jago Pokoknya keren deh Udah gitu Cepet lagi kerjanya Anda sedang Network marketing Ke salon tersebut Marketing salonnya tersebut Ke network anda Itu maksudnya Tapi anda Tidak dibayar Jadi jangan Negatif dulu Dengan kata-kata Network marketing Atau MLM Ya Itu gak jelek Bapak Kita semua sudah Melakukannya Setiap hari Percaya sama saya Setiap hari Minimal anda sekali Sedang network marketing Ya Kalau lagi gosip gitu ya Lu makan apa tadi Oh tadi saya ke restoran Itu enak loh Itu sudah network marketing Eh Tadi belanja Kecap dimana Oh di supermarket itu tuh Anda sudah network marketing Tadi Ganti oli Bengkelnya dimana Oh bengkel yang itu tuh Anda sedang network marketing Bedanya anda Tidak dibayar Setiap anda belanja Kebutuhan harian Sampo Odol Sikat gigi Produk atomi Ada 600 jenis Ya Dari kepala Sampai kaki Luar dan dalam Suplemen Skincare Peralatan dapur Sampai panci Terus Ramen Kopi Anda belinya dimana Di apotek Atau di supermarket Kalau anda beli Produk kebutuhan Anda saya jamin Anda ke Supermarket Supermarket cuman Kasih Cashback Bapak Ibu Tau gak bedanya Cashback Cashback itu artinya Anda diberikan cash Anda back ke dia Jadi anda gak dapat uang Anda diberikan cash Back kembali ke Supermarket tersebut Itu namanya cashback Kayak bumerang Dia lempar bumerang Anda dapat cashback Anda balik ke dia Anda hanya bisa pakai Cashbacknya anda Di supermarket tersebut Itu cuma 1-3% Maksimal Kalau anda punya Credit cardnya dia Atau membership cardnya dia Dari total Belanja anda sendiri Nah sedangkan Atomi Atomi gak kasih Komisi dari Belanjaan anda Atomi berikan Komisi Sebesar 35% Dari total Pendapatan Perusahaan Tadi saya sudah bilang Tahun lalu Omset perusahaan 2 bilion dollar 2 miliar US dollar Jadi 700 juta Itu sebagai Komisi Jadi anda Ini seperti Pemilik Bisnis Atomi Anda sebagai Salah satu Owner Daripada Atomi punya perusahaan Kalau anda ke Supermarket Anda bukan owner Anda cuma Konsumen Konsumen yang diberikan Cashback Eh Balik lagi ya Kalau dapat cashback Silahkan kembali Yang kaya siapa? Yang punya perusahaan Supermarket Kalau di Atomi Yang kaya Anda Bayangkan loh Anda punya saham Berapa di Atomi? Perusahaan Atomi Perusahaan Bilion dollar Bapak Ibu ya Bukan perusahaan Ecek-ecek Kita sudah di 57 Negara Anda Suntik dana Suntik dana Berapa Eh Kok bisa dapat 35% komisi Enak banget Nah itu Hebatnya Perusahaan Atomi Kalau anda Tidak ada di Atomi Lupakan saja Anda jadi orang Millionaire Atau Kalau saya bilang Konglomerat Hanya Konglomerat Yang punya Bisnis 57 Negara Ada gak Yang gak Konglomerat Punya bisnis 57 Negara Itu udah Pasti Konglomerat Udah Multimillionaire Bahkan Billionaire Bapak Ibu Jadi anda Bersyukur Kita adalah Konglomerat Nya Atomi Kita punya Saham yang bisa Memberikan kembali 35% Sebagai komisi Dari total pendapatan Perusahaan Ya Pahami dulu Bapak Ibu Jadi saat ini Sampai disini Minimal Anda Tembok Apa ya Tembok Pemisah Antara anda Dengan Atomi Sudah runtuh Jadi waktu anda Menjelaskan Atomi ke orang Anda harus Runtuhkan Tembok ini dulu Kalau dia bilang Ini MLM ya Dia sudah Pasang tembok Nah Anda bisa gak Runtuhkan Tembok ini Kalau anda Tidak bisa Runtuhkan Tembok ini Apapun yang Anda omongkan Itu akan Mental Membal Kembali ke anda Gak akan tembus Kenapa Masih ada Tembok Kalau temboknya Sudah runtuh Nah baru anda Ceritakan Apa itu Atomi Sebenarnya mudah Bapak ibu Cara mendapatkan Uang di Atomi Tadi kan saya bilang Anda sebagai Konsumen Yang sudah Pakai produk Atomi Saya sebagai Pemilik Bisnis di Atomi Saya dan anda Tidak Bayar Yang berbeda Kita Bayarannya Sama Yaitu Kita bayar Untuk Beli Produk Tidak Tidak ada Biaya Iuran Tidak ada Biaya Maintenance Tidak ada Biaya Tutup Point Tidak ada Biaya Autoship Beli paket Gak ada Anda dan saya Bayarannya Sama Yaitu Kalau kita Beli Odol Bayar Odol Kalau beli Hemohim Bayar Hemohim Gak ada Beda Harganya Pun Sama Anda Bayar Harga Hemohim 1,39 Saya Bayar 1,39 Tidak ada Beda Nah sekarang Apa yang membedakan Orang-orang yang Pendapatannya di Atomi Cuman 250 ribu Dengan pendapatan Orang-orang yang sukses di Atomi Yang bisa sampai 1 miliar sebulan Mentok Bedanya di mana Bedanya di Disini Jadi kalau Anda Bertanya-tanya Bagaimana Pemak saya jalankan Bisnis Atomi Mudah Pertama Anda pakai dulu Produknya Use Gunakan Produk Kenapa Atomi tidak Mencari Salesman Kita tidak Mencari Penjual Kita mencari Pengguna Produk Atomi Kenapa Produk Atomi Produk kebutuhan kok Anda gak di Atomi pun Anda pasti pakai produk Sampo Odol Sikat gigi Cuci baju Minum kopi Makaram Pasti Jadi Anda Pakai dulu Karena Kalau Salesman Belum tentu Dia pakai Dia cuma Mau jualan Supaya Dia dapat komisi Itu Salesman Kalau di Atomi Kita tidak Cari Salesman Kita cari User Orang yang Betul-betul Mau pakai produk Premium Bayarnya Murah Yang namanya Produk Premium Atau produk Apa ya Kalau Premium Produk Elite Produk Berkualitas Tinggi Yang namanya Produk berkualitas Tinggi Itu tidak Murah Bapak Ibu Dan tidak Terjangkau Nah Orang masuk Atomi Karena mau Pakai produk Premium Atau produk Berkualitas Tinggi Yang harganya Terjangkau Itu Tidak pernah Terjadi Yang namanya Produk mewah Itu tidak Terjangkau Contoh Mobil Ferrari Terjangkau Tapi kalau iPhone Misalkan Ada satu Produk Kualitasnya Mirip sama iPhone 16 Pro Max Yang 25 juta Tapi dijualnya Hanya 2 juta Setengah Terjangkau Terjangkau Kan Nah Itulah Atomi Atomi Hanya jual Produk berkualitas Mewah Dijual Terjangkau Jadi Kalau Anda Masuk Atomi Tidak Mau pakai Produk Terus Anda Salah Salah Masuk Bapak Ibu Cari Bisnis Yang Lain Jangan Di Atomi Kalau Anda Sudah Punya Member Atomi Tujuannya Anda Mau pakai Produk Berkualitas Cuman Tidak Mau Bayar Mahal Gunakan Dulu Yang Kedua Sharingkan Bagikan Ceritakan Bukan Sellingkan Saya Tulis Selling Saya Tulis Jualkan Saya Tulis Sharingkan Atau Bagikan Setelah Anda Pakai Produk Bagikan Apa Cerita Anda Pengalaman Anda Pakai Hemohim Pengalaman Anda Pakai Vitamin C Odol Sikat Gigi Apapun Atomi Ada 600 Produk Masa Shingga Mungkin Ada Satu Cerita Kalau Tidak Ketemu Di Hemohim Cari Di Spirulina Spirulina Tidak Ketemu Cari Di Hong Samdan Tidak Ketemu Cari Pomegranate Pomegranate Ketemu Masuk Ke Skincare The Fame The Fame Ketemu Cari Absolut Ada Bapak Ibu Ada Bahan Untuk Anda Ceritakan Daripada Anda Gosipin Orang Mendingan Anda Gosipin Produknya Atomi Nah Ini Yang Ketiga Yang Membedakan Antara Orang Yang Penghasilannya 250 Ribu Sebulan Dengan Orang Yang Satu Miliar Sebulan Bedanya Di Sini Aten Orang Sukses Menghadiri Semua Meeting Oke Ini Bedanya Semua Saya Tidak Bilang Beberapa Meeting Semua Meeting Artinya Zoom Meeting Pusat Pelatihan Punya Meeting Table Talk Punya Meeting Seminar One Day Seminar Dan Juga Sakses Academy Itu Menghadiri Semua Itu Sudah Satu Paket Jadi Kalau Anda Belum Penghasilannya Satu Miliar Sebulan Ya Enggak Usah Jauh 20 Juta Sebagai Autosize Master Kemungkinan Anda Tidak Rajin Menghadiri Tapi Pak Mike Handphone Saya Ini Butuh Tidak Bisa Konek Ke Zoom Saya Bilang Bohong Handphone 200an Ribu 500 Ribu Sekarang Sudah Bisa Online Kok Bukannya Tidak Bisa Konek Ke Zoom Kamunya Tidak Prioritaskan Atomi Apusin Aja Aplikasi Sampah Sampah Yang Kamu Tidak Pakai Buat Apa Penuh Penuhin Handphone Isinya Sampah Sampah Foto Foto Buang Buang Aduh Sayang Pama Ini Kenangan Saya Aduh Kenangan Anda Tidak Akan Merubah Hidup Anda Buang Aja Buat Isi Aplikasi Atomi Buat Isi Aplikasi Zoom Masuk Kedalam Zoom Jadi Tidak Ada Alasan Orang Mau Sukses Tapi Tidak Bisa Zoom Tinggal Aja Di Papua Tinggal Di Hutan Amazon Tidak Ada Internet Kalau Sudah Handphone Punya Internet Tidak Ada Alasan Tidak Bisa Zoom Tidak Bisa Saya Sibuk Urusin Anak Udah Urusin Anak Sebagai Ibu Rumah Tangga Jangan Bilang Mau Pengasian Satu Miliar Paling Orang Seperti Ini 250.000 Mentok Jadi Inilah Ini Yang Anda Harus Jalankan Untuk Bisa Penghasilan Satu Miliar Gunakan Produk Bagikan Pengalaman Produk Lalu Hadiri Semua Meeting Anda Bisa Penghasilan Satu Miliar Sebulan Pertanyaannya Mengapa Atomic Kenapa Enggak Yang A B C D E F G Bandingkan Aja Saya Enggak Mau Bicara Jelek Dengan Perusahaan MLM Lain Karena Mereka Bukan Saingannya Atomic Mereka Adalah Saudara Saudari Kita Tapi Tanya Ke diri Anda Kenapa Saya Harus Beli Produk Atomic Pertama Atomic Hanya Menjual Produk Kebutuhan Harian Yang Namanya Produk Kebutuhan Harian Kalau Anda Enggak Pakai Setiap Hari Hidup Anda Kualitasnya Akan Menurun Contoh Anda Enggak Sikat Gigi Setiap Hari Selama Satu Bulan Anda Enggak Kerama Selama Satu Bulan Anda Enggak Pakai Skincare Bagi Para Wanita Atau Pria Pun Saya Pun Pakai Skincare Selama Satu Tahun Muka Anda Seperti Apa Hidup Anda Seperti Apa Yang Tiap Hari Enggak Sikat Gigi Ngomong Mulutnya Bau Jigong Satu Bulan Mungkin Anda Sudah Dicerein Sama Pasangan Anda Satu Bulan Mungkin Anda Sudah Di PHK Oleh Perusahaan Anda Disangka Orang Gila Hanya Orang Gila Yang Gak Keramas Gak Mandi Gak Sikat Gigi Setiap Hari Betul Ya Pernah Gali Orang Gila Mandi Eh Saya Mau Mandi Dulu Hari Ini Sudah Yang Kedua Harus Mandi Harus Sikat Gigi Gak Ada Bapak Orang Gila Tidak Mandi Tidak Sikat Gigi Jadi Kalau Anda Tidak Sikat Gigi Tidak Mandi Tidak Keramas Ya Anda Berarti Salah Satu Orang Gila Bukan Gila Di Atomi Orang Gila Beneran Karena Gak Mungkin Orang Normal Tidak Pakai Produk Kebutuhan Dan Yang Kedua Produk Atomi Hanya Produk Berkualitas Mewah Yang Dijual Murah Kalau Ada Perusahaan Yang Bilang Produk Kualitas Sama Dengan Atomi Saya Jamin Harga Mereka Di Atas Atomi Kalau Ada Yang Bilang Oh Harga Kami Sama Dengan Atomi Saya Jamin Kualitas Mereka Di Bawah Atomi Karena Gak Akan Ada Bisa Menyaingi Atau Menandingi Kualitas Dan Harganya Atomi Kenapa Setahunya Dari Mana Dari Ini Bapak Ibu Garansi Uang Kembali 100% Selama 30 Hari Iya Dong Kalau Saya Seorang Pemilik Perusahaan Yang Saya Tahu Produk Saya Jelek Ngapain Saya Kasih Garansi 30 Hari Uang Kembali 100% Lagi Jadi Kalau Saya Tahu Produk Saya Bagus Orang Gak Bakal Pulangin Baru Saya Kasih Jaminan 30 Hari Uang Kembali Paham Jadi Anda Mesti Paham Kalau Ada Perusahaan Yang Kasih Cap Logo Ini Anda Boleh Beli Produk Mereka Karena Produknya Pasti Bagus Tapi Biasanya Muahal Tidak Terjangkau Ya Makanya Ada Jaminan Uang Kembali Kalau Ada Yang Kembali Dia Nggak Rugi Sudah Diambil Dulu Keuntungannya Tapi Atomi Tidak Seperti Itu Coba Dicek Sikat Giginya Hanya 14.000 Tapi Kualitasnya Bukan Kualitas 14.000 Itu Kualitas 100.000 Nggak Percaya Beli Aja Bandingkan Anda Garuk Garuk Di Punggung Tangan Anda Dengan Sikat giginya Bukan Yang 10.000 14.000 Beli Yang Sikat giginya 100.000 Nah Bulunya Sama Kalau Sakit Itu Bukan Kualitas Yang Sama Atomi Cuma 14.000 Kualitas Yang 100.000 Nah Itu Produk Atomi Semuanya Seperti Itu Jadi Anda Nggak Usah Khawatir Nah Ini Yang Dibilang Dengan Absolute Quality Absolute Price Kualitas Mutlak Dengan Harga Mutlak Jadi Apa Itu Atomi Atomi Merupakan Suatu Bisnis Platform Yang Global Bisnis Platform Nggak Semuanya Global Ada Yang Cuma Di Indonesia Ada Yang Cuma Di Amerika Singapura Kalau Atomi Global Di 57 Negara Dan Produk Kami Ada 600 Lebih Jenis Apa Itu Bisnis Platform Ini Adalah Platform Yang Menghubungkan Antara Produsen Kepada Konsumen Jadi Platform Tidak Produksi Produknya Dia Ambil Dari Produsen Lalu Dijual Ke Konsumen Seperti Anda Dan Saya Contohnya Platform Di Dunia Ini Seperti Amazon Mereka Adalah Distribusi Platform Facebook Mereka Menjual Iklan Jadi Ada Iklan Iklan Yang Produsen Pasang Konsumen Beli Alibaba Dari Cina eBay Lalu Di Indonesia Ada Tokopedia Shopee Lazada Ini Sama Distribusi Lalu Ada Transportasi Seperti Uber Gojek Grab Lalu Ada Perhotelan Atau Travel Expedia Priceland Dan Juga Airbnb Jadi Mereka Tidak Punya Fisikal Produknya Mereka Hanya Sebagai Penyedia Platform Lalu Ada Produsen Yang Pasang Lalu Ada Konsumen Yang Beli Hanya Sebagai Sarana Koneksi Dari Produsen Dan Konsumen Jadi Atomi Merupakan Bisnis Platform Kita Menghubungkan Antara Konsumen Kepada Produsen Yaitu Nanti Saya Kejelaskan Siapa Produsen Atomi Keunggulan Bisnis Platform Kita Tidak Pernah Tutup 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu Dan Sudah Ada Di 57 Negara Dan Cara Mengaksesnya Sekarang Pakai Atomi Shop Jadi Kalau Anda Mau Beli Produk Atomi Anda Harus Gunakan Atomi Shop Kenapa Karena Disana Kurang Lebih 125 Lebih Produk Yang Bisa Anda Beli Di Indonesia Lalu Ditambah Dengan ATG Mall Nah Ini Adalah Aplikasi Yang Anda Beli Langsung Dari Korea Nah Hebat Kan Kalau Di Indonesia Sih Gak Usah Khawatir Anda Bisa Nikmati Di Sana Tapi Ada Beberapa Banyak Produk Lebih Banyak Ada 145 Produk Yang Belum Ada Di Indonesia Tapi Anda Sudah Beli Di Korea Melalui ATG Mall Ya Dan Anda Tidak Ada Biaya-biaya Tambahan Pajak Apa Gitu Kalau Di Kanada Kita Ada GST PST HST Anda Tidak Perlu Anda Cukup Bayar Ongkirnya Saja Dari Korea Tentunya Kalau Anda Titip Pesen Dari Leader Anda Dia Pun Akan Cats Ongkir Dari Korea Jadi Keuntungannya Adalah Harganya Ini Adalah Harga Lokal Korea Jadi Harga Yang Belum Dapat Tambahan Biaya Cukai Jadi Murah Bapak Ibu Contohnya Ini Saya Ambil Contoh Hemohim Di Indonesia Sekitar 1,39 Tapi Kalau Anda Orang Korea Anda Belinya Di Korea Itu Hanya 900 Ribu Ya Itunglah 1 juta Buletin Selisihnya Hampir 400 Ribu Itu Kemana 400 Ribu Ya Perusahaan Harus Bayar Ongkir Harus Bayar Cukai Pemerintah Indonesia Nah Itu Sudah Dimasukkan Makanya Jadi 1,39 ATG Mall Juga Sama Harga Mereka Tidak Ada Biaya Tambahan Apa-apa Jadi Betul-betul Harga Pokok Dari Korea Jadi Anda Nggak Usah Bilang Aduh Nanti Saya Kena Ongkir Mahal Loh Itu Kan Harga Pokok Kamu Kalau Sandainya Misalkan Sunscreen Ini Fresh Sun Lotion Udah Ada Di Indonesia Ini Harganya Kalau Sudah Masuk Indonesia Ini Pasti Minimal 400 San Ribu Jadi Orang-orang Yang Menunggu Sampai Produknya Masuk Di Indonesia Nggak Akan Beda Anda Mau Beli Di ATG Mall Bayarnya Sama Mungkin Sekitar 400 Ribu Nanti Masuk Indonesia Juga Sama 400 Ribu Nah Bedanya Apa Anda Nunggu Sampai Nanti Indonesia Masuk Mungkin Bisa 3 Tahun Lagi Maka Dari Itu Atomi Berikan Ini loh Jalan Untuk Bisa Anda Nikmati Produk Dari Korea Langsung Malah Atomi Yang Urus Semua Pengiriman Dari Segala Macem Jadi Total Ada 270 Lebih Produk Yang Anda Bisa Pakai Di Atomi Nah Sekarang Saya Akan Bicarakan Produsen Siapa Pencipta Produk Atomi Nah Itu Namanya Colmar BNH Anda Boleh Google Kalau dulu Namanya Sun Biotech SBT Nah Ini Adalah Beauty And Health Ini Adalah Gabungan Dari Dua Perusahaan Raksasa Di Korea Selatan Yang Pertama Namanya Colmar Korea Yang Kedua Namanya Kairi Colmar Korea Ini Siapa Ini Adalah Perusahaan Yang Memimpin Industri Skincare Jadi Produsen Skincare Ini Pemimpinnya Colmar Korea Dan Mereka Yang Beli Colmar USA Dan China Colmar USA Itu Yang Paling Tua Bapak Ibu Usianya Hampir 130 Tahun Ini Dibeli Oleh Colmar Korea Padahal Colmar Korea Baru 30 Tahunan Kenapa Dia Bisa Beli Karena Dia Pemimpin Di Industri Skincare Banyak Kliennya Makanya Omsetnya Tinggi Profitnya Besar Makanya Dia Bisa Beli Akusisi Colmar US Colmar China Mereka Juga Adalah OEM ODM Platform Service Pertama Di Korea Selatan Dan Kita Lihat Siapa Si Klien Klien Dia Bekerjasama Dengan 500 Jenis Klien Ini Klien Bapak Ibu Atomi Bukan Klien Atomi Adalah Partner Daripada Colmar Korea Jadi Anda Bisa Lihat Ini Merek Branded Ternama Chanel Lancôme Cisedo Pasti Ada Yang Pernah Pakai Apalagi Orang Indonesia SK Itu Sudah Terkenal Banget Nature Republic Amore Pacific Sulwasu Sephora Mac Etude Sasa Nuskin Bahkan MLM Sekalipun MW Itu Juga Diproduksi Oleh Colmar Korea Ini Hebatnya Kenapa Karena Colmar Korea Pemimpin Di Industri skincare Jadi Kalau Anda Pakai Salah Satu Saya Tampilin Semua Karena Ada 500 Klien Saya Cuma Tampilin Beberapa Anda Pakai Salah Satu Produk Ini Jangan Bangga Dulu Saya Bayarnya Mahal Satu Botol Satu Juta Setengah Bahkan Ada Yang Lima Juta Satu Krim Itu Namanya Lamer Dia Bangga Kamu Bangga Beli Satu Botol Lima Juta Kalau Saya Enggak Bangga Kalau Saya Bangga Satu Botol Lima Ratus Ribu Saya Bangga Satu Botol Cuma Dua Ratus Ribu Itu Saya Bangga Satu Set Cuma Satu Jutaan Itu Saya Bangga Satu Set Tiga Juta Dia Bangga Saya Bila Jangan Bangga Kenapa Anda Bayar Mahal Karena Banyak Biaya Marketing Biaya Model Biaya Iklan Pokoknya Wah Itu Biaya Agent Biaya Toko Atomi Tidak Pakai Semua Biaya Biaya Tersebut Makanya Harganya Bisa Ditekan Serendah Mungkin Nah Perusahaan Kedua Raksasa Yaitu Kairi Ini adalah Perusahaan Pemerintah Korea Selatan Yang bergerak Di bidang Teknologi Nuklir Mereka Juga Adalah Institusi Terbesar Kedua Di dunia Setelah NASA Mereka Adalah Yang Memproduksi Makanannya Para Astronot Jadi NASA Astronot Itu Diproduksi Oleh Tiga Negara Amerika Rusia Dan Korea Selatan Nah Di Tahun 59 Terjadi Perang Dingin Antara Korea Utara Dan Selatan Karena Pembangkit Tenaga Listrik Adanya Di Utara Setelah Pecah Korea Selatan Tidak Punya Pembangkit Tenaga Listrik Maka Didirikanlah Ya Karena Para Ilmuannya Ini Tiap Hari Terpapar Radiasi Nuklir Ya Imun Sistem Mereka Kan Menurun Yang Tadinya Sehat Jadi Sakit Pemerintah Korea Selatan Tidak Mau Para PhD Profesor Ilmuwan Ilmuwan Pinter Ini Mulai Satu Per Satu Sakit Maka Dibikinlah Suatu Projek Nasional Di Tahun 96 Untuk Menemukan Suplemen Yang Bisa Menangkal Radiasi Nuklir Ya Tujuannya Itu Setelah Diuji Coba 5 Tahun Ketemu 3 Tumbuhan Yang Ada Di Box Hemohim Lalu 3 Tahun Terakhir Diuji Coba Di Rumah Sakit Kanker Nah Ketemu Diberikan Keilmuannya Yang Terjadi Kairi Itu Asal Usul Daripada Hemohim Jadi Hemohim Menemukan Bukan Atomi Kairi Tujuannya Untuk Para Ilmuwan Pemerintahan Ini Untuk Supaya Bisa Menangkal Radiasi Nukle Dan Hemohim Ini Sudah 9 Tahun Berjalan Menempati Peringkat Pertama Dan Di Industri Sejenis Dan Di Tahun 2022 Penjualan Unit Ini Mencapai 20 Triliun Dan Hemohim Ini Sudah 22 Hak Paten Di Dunia Dan Sudah Memiliki Lebih Dari 50 Jurnal Kedokteran Jadi Ini Betul Satu Satunya Makanan Fungsional Kesehatan Yang Diakui Secara Individual Nomor Satu Di Korea Nah Produk Kedua Yang Saya Mau Cerita Adalah Absolute Cell Active Skincare Ini Produk Skincare Yang Bukan Ecek Jadi Ini Harganya 3 Juta Banyak Member Saya Bilang Kok Murah Amat 6 Botol 3 Juta Berarti Satu Botol 500 Ribu Nah Saya Bilang Ini Kualitasnya Bukan 3 Jutaan Ini Kualitas Yang 30 Sampai 50 Juta Yang Satu Botol Yang Tadi Saya Bilang 5 Juta Ini Harusnya Seperti Itu Kualitasnya Tapi Karena Kita Tidak Pakai Produk Biaya Advertising Marketing Dan Lain Sebagainya Kita Bisa Turunkan Sampai Harganya Cuman Seper Sepuluh Dan Cell Active Skincare Ini Memiliki Teknologi Seperti Teknologi Yang Untuk Kanker Dia Bisa Mengetahui Cell Mana Yang Rusak Itu Akan Diperbaiki Dan Ini Sudah Menduduki Peringkat Pertama Nomor Satu Dalam Penjualan Industrisi Jenis Untuk Kategori Beauty Atau Kecantikan Dan Botol Birunya Saja Di Tahun 19 Sudah Mencapai Penjualan 1 Juta Unit Dan Sudah Mencapai Lebih Dari 1 Triliun Omset Penjualan Cell Active Skincare Ini Dan Setiap 9 Detik Ini Terjual Satu Satu Yang Dibilang Skincare 9 Detik Artinya 9 Detik Sekali Terjual Satu Satu Luar Biasa Dan Sudah Meraih Empat Award Salah Satu Yang Paling Diunggulkan Adalah Yang King Sejong Award Ini Award Tertinggi Di Korea Selatan Yang Terhadap Produk Yang Memiliki Paten Terbaik Di Negara Tersebut Karena Setiap Tahun Itu Ada 100 Ribu Orang Yang Berkompetisi Ada Paten Paten Yang Berkompetisi Untuk Meraih Piagam Tersebut Hanya Satu-satunya Sel Active Skincare Dari Beauty Yang Bisa Meraih Piagam King Sejong Award Karena Biasanya Yang Bertanding Orang Perusahaan Perusahaan Yang Seperti Yang Membangun Jembatan Layang Ataupun Torongan Bawah Laut Atau Semiconductor Chips Tapi Absolute Sel Active Skincare Ini Skincare Alat Kecatikan Beauty Beauty Care Bisa Memenangkan Piagam King Sejong Award Sangat Luar Biasa Dan Juga IR 52 Award Lalu NEP Award Dan Korean World Class Award Nah Ini Adalah 70% Yang Memproduksi Produknya Atomi Adalah Colmar B&H 20% Adalah Global GSGS Ini Adalah Pemasok Seperti Koyo Dari Taiwan Minyak Alpokat Dari Meksiko Dan Sebagainya Manuka Honey Dari Australia Lalu 10% Ini Adalah Koreanya Seperti Yang Cafe Arabica Dari McNulty Ataupun Yang Ramen Itu Juga Dari Korean Supplier Atau Sikat Giginya Itu Juga Dari Korean Supplier Yang Tadinya Supplier Kecil Sekarang Setelah Masuk Atomi Sekarang Mereka Jadi Raksasa Itu Yang Dibilang Dengan Tumbuh Bersama Saat Ini Atomi Sudah Ada 15 Juta Aktif Member Dan Ini Adalah Chairman Kita Pak Dan Sudah Negara Itu Negara Regional Global Itu Ada Satu Region Namanya European United EU Uni Eropa Itu Satu Region Ada 31 Negara Kita Buka Di Tahun 2009 Di Korea Selatan Lalu Cabang Internasional Pertama Di Amerika Tahun 2010 Kanada 2011 Anda bisa Lihat Semua Tahun 20 Kita Buka Di Cina Dan India Padahal Sedang COVID Dan Tahun 2023 Kita Buka Di Uni Eropa Disitu Ada Negara Jadi Total Ada 57 Negara Ditambah Masih Ada 30 Negara Yang Akan Buka Seperti Afrika Selatan Israel Haiti Brunei Darussalam Sri Lanka Dan Sebagainya Jadi Total Mereka Bisa Bergabung Di Atomi Jadi Satu ID Anda Bisa Membuka Cabang Di 90 Negara Tanpa Biaya Apapun Oke Dan Kita Ini Adalah Cermen Kita Sudah Berkali-kali Masuk Majalah Forbes Dan Fortune Nah Atomi Sudah Meraih Piagam Satu-satunya Perusahaan Network Mata Mendapatkan Piagam Tersebut Yaitu Piagam Consumer Center Management Award Yang diberikan Oleh Korean Factory Commission Di Tahun 2022 Dan Sudah 3 Tahun Berjalan Artinya Atomi Fokusnya Kepada Kepuasan Para Konsumen Karena Biasanya Perusahaan MLM Tidak Fokus Kepada Konsumen Mereka Fokus Kepada Distributor Orang Yang Suntik Dana Yang Bisa Beli Produk Jadi Stokis Nah Itu Fokus Mereka Tapi Atomi Kita Fokusnya Kepada Para Konsumen Kenapa Karena Atomi Merupakan Platform Bisnis Kalau Platform Bisnis Perusahaan Tersebut Fokus Kepada Kepuasan Para Konsumen Dan Atomi Tidak Berhenti Hanya Kepuasan Tapi Mensukseskan Para Konsumen Ya Banyak Para Konsumen Atomi Yang Sudah Sukses Penghasilan 100 Juta 200 Juta Sebulan 400 Bahkan Sampai 1 Miliar Sebulan Dan Ini Pertama Pengakuan Publik Yang Diberikan Kepada Atomi Sebagai Consumer Center Management Award Dan Pemulangan Produk Atomi Di Indonesia Tahun 2023 Tahun Lalu Hanya 0,06 Persen Yaitu Tadi Saya Bilang Kalau Produk Bagus Orang Gak Akan Pulangin Tapi Kalau Produk Jelek Orang Akan Pulangin Dari 10 10.000 Transaksi Hanya Kemungkinan Ada 6 Orang Yang Akan Pulangin Barang Mungkin Itu Kerusakan Atau Salah Pesen Atau Salah Kirim Bisa Kesalahan Manusia Maka Dari Itu Ini Adalah Kekuatan Daripada Must Strategi Atomi Atomi Berfokus Kepada Berbagi Perusahaan Atomi Menduduki Nomor Satu Di Tahun 2021 Dengan Persentase 2% Lebih Donasinya Biasanya Orang Perusahaan Perusahaan Di Korea Selatan Itu Donasinya Di Bawah 2% Lihat saja Yang Peringkat 2 Hanya 1,25% 1,24% Tapi Atomi Selalu Berfokus Kepada Berbagi Dan Kita Lihat Sejak Atomi Indonesia Berdiri Tahun 18 Atomi Sudah Mulai Berbagi Setiap Tahun Atomi Berbagi Sampai Di Tahun Lalu Di Kawasan Pesantren Melalui Dompet Guava Bahkan Tahun Atomi Sudah Masuk Jajaran 100 Direct Selling News Global Yaitu Disini Ada Perusahaan Network Marketing Dunia Seperti MW Afon Herbalife Di Tahun 19 Atau Tahun Ke 10 Atomi Masuk Peringkat 20 Dunia Tahun 20 Peringkat 12 Tahun 19 Peringkat 10 Tahun 22 Peringkat 12 Dan Tahun Lalu Atomi Masuk Peringkat 12 Juga Tapi Lihat Semua Perusahaan Lain Mengalami Penurunan MW Penurunan 5% Nature Co 23% Herbalife 2% Nuskin 12% Oriflame 18% Tapi Atomi Mengalami Kenaikan 11% Nah Ini adalah Azamol Ini produk Kebutuhan harian Yang branded Artinya Bukan merek Atomi Seperti Mereknya Gucci Calvin Klein Kenso Teval Samsung LG Anda bisa Beli Sayur Buah Nah Ini baru Ada di Korea Dan Taiwan Produknya Kurang lebih Ada 100 Ribu Bahkan Kentucky Fried Chicken Bahkan Starbucks Itu Semua Bisa Beli Di Azamall Dan Anda Bisa Dapat PV Point Value Selain Itu Yang Tidak Ada Di Dua Negara Tersebut Ada 14 Negara Anda Bisa Masuk Ke Global Atomi Azamall Anda Bisa Beli Produk Produk Seperti Di Temu Atau Amazon Produk Produk Aksesoris Anda Bisa Beli Di Sana Breathe Like four manas movimento Tt p y p p p p p